Banyak, saya mohon ingin mendahuli kesambutan pertamanya. Mau ngakui Bapak-Bapak isinya nggak? Saya nggak, Bapak-Bapak. Ini tadi sempat ya, tadi sore Bapak Presiden sempat telepon. Lompoknya Bapak? Nggak tahu, beliau sempat telepon, tapi nggak tahu beliau telepon siapa. Siapa namanya? Naila. Hah? Naila. Naila dari? Dari Malang. Malang ya? Oh, kota Malangnya. Ini Malang juga? Iya. Kayak ini loh, kayak masih SMA gitu. Oh iya, iya. Imbut. Jangan pulang. Masih baru pas tahun ini. Iya, iya. Jurusan apa? Psikologi. Psikologi. Waduh, saingan berat tuh. Ini di waktu malanya. Sudah bisa baca ini psikologinya orang ya. Baga, psikologinya orang mungkin. Iya. Iya. Satu, dua, tiga. Capri! Serana! Satu, dua, tiga. Capri! Serana! 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 Meruk! Serana! Meruk! Terima kasih. 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 kalau saya gak juara satu larinya saya mungkin dibakar masalah untung saya juara satu larinya jadi saya gak bertempur dan artinya apa? ini artinya gini, untuk hal-hal yang negatif saja kita butuh prestasi nyopet itu kan negatif tapi kalau saya gak punya prestasi lari, wah habis saya untuk yang negatif saja untuk prestasi apalagi hal-hal positif yang luar biasa seperti ini prestasi kita jujur sendiri istri yakin dari lomba lo istri saya ya istri juga dapet lu ada lomba, saya lupa lomba apa ya lu kan 25 tahun yang lalu saya dapet istri dari lomba yang menang dapet yang cantik wey saya kalah lu kan saya tidak selalu menang pernah kalah juga gitu tapi istri saya juga obinya olahraga, apa? lari, lari loh istri saya tutup, kalau masalah lari gak tanggung-tanggung 2 bulan di lari, lu balik sampai saya lari itu 3 kalau biasanya sukanya apa? lari jauh, lari maraton kalau anak saya lompat tinggi lompat tinggi lompat tinggi lompat tinggi lompat tinggi lompat tinggi luar biasa juga tadi sore adik-adik pun kakaknya lompat sampai saya berurut lompat tinggi ini beneran jauh nah, gini pak ini ada pertandingan berdua, bersama-sama bersatu berdua untuk meraihnya kakaknya mungkin ada pesan untuk tim yang sedang pertandingan ini di Bukanku Rata Wartawan Nasional 13 tahun 2022 ini disini kita semua berkompetisi tetapi tujuannya adalah untuk menyatukan kita jadi yang paling penting kita disini berjuang dan jangan lupa untuk bersatu karena berjuang itu butuh bersatu nah ini menarik berjuang, berjuang butuh bersatu karena kalau berjuang jadi berberjuang jadi berjuang itu butuh bersatu saja jangan dilebihi berjuang untuk bersatu kalau dua jadi berberjuang kalau tiga berjuang jadi berberberjuang jadi berberberjuang jadi berjuang butuh bersatu dan ini eranya di cintaan kita juga berpesan kepada seluruh peserta biasanya Pak kalau mau berjuang makanan dijaga jangan sampai banyak kejadian sebelum bertanding salah makan dan lain sebagainya apalagi ini kita di Kota Malang yang terkenal banyak masyarakat tadi makan apa? tadi makan apa daging? saya memang soto 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 apa? soto soto daging soto ayam berarti soto daging ya berarti soto ayam bukan soto daging beda soto ayam soto ayam dikasih ayam lho saya makan apa? sotonya dikasih ayam makanya saya pilih soto daging tau Pak terserah semuanya bertanding dalam keadaan sehat semua sampai akhirnya nanti karena ini rangkaian acaranya masih banyak saya mohon ingin mendahuli sambutan pertamanya mengakui Bapak Presiden nggak? saya memang tadi sempat ya tadi sore Bapak Presiden sempat telepon ngomongnya Bapak? nggak tahu beliau sempat telepon tapi nggak tahu beliau telepon siapa saya bilang telepon saya saya tidak bilang Presiden sempat telepon saya kan nggak gitu tadi sore Presiden sempat telepon telepon siapa beliau saya nggak tahu tapi pasti sempat masa nggak sempat ibu ibu gubendol juga sempat telepon Pak ya pasti karena Nah ini kan Bapak, ini kan wartawan-wartawan Pernah punya cita-cita jadi wartawan Ini mohon maaf Cita-cita saya itu sebenarnya dulu Pengen jadi ketua PWI seperti Bapak saya Bapaknya ketua PWI Iya, Bapak saya juga pengen Saya juga pengen Saya bilang Saya pengen jadi ketua PWI seperti Bapak saya Bapak saya itu juga pengen Tapi gak kesampaian Bapak saya juga pengen Jangan-jangan sama adikku Mau kan gitu istilahnya Luis-luis Makanya saya pengennya jadi Kalau jadi PWI kan harus latar belakang warna-warna Makanya dulu belajar nulis Saya banyak beli buku Belajar nulis Akhirnya malah gak jadi penulis Ini pembaca Tapi saya dulu makanya Kalau ingat saya dijawab ilmu di Surabaya Saya dulu langganan Jawa POS Pasti itu Jawa POS Pasti di barung-barung kopi Beli sayung itu Saya langganan Langganan koran Langganan koran Karena langganan koran itu banyak manfaatnya Selain kita menambah ilmu Selain kita menambah wawasan Juga membuat kita jadi kaya Jadi kaya Setiap hari Tanah saya itu jadi luas Banyak Karena setiap hari Saya langganan koran Saya dapat berapa halaman 32 halaman Sehari tidak berpuluh halaman Bahkan sebulan sudah berapa halaman yang saya punya Memang nyamunnya agak posisi susah Jadi kaya Juragan tanah Ini jaman koran itu Sekarang sudah berubah jadi digital Digital Saya hadir disini karena digital Jadi begitu antara panitia Dengan manajemen saya Secara digit Sudah cocok Nah saya Digital Digit itu segalanya Digital Eh transformasi Ya saya terangkan juga Transformasi Begitu sudah ditransform Saya dikasih informasi Jadi transformasi Jadi saya ucapkan Terima kasih Maksudnya Maksudnya di kita itu sekarang Di dalam dunia orang Maksudnya Kamu ngomong aja kita sampai jam berapa Ada namanya e-sport Maksudnya 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 Olah e-sport Jadi misalnya Saya tiap hari Maksudnya Maksudnya E-sport bagus Tetapi Jangan berlebihan Bukan mas Karena Handphone itu kan Mata kita Maksudnya 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 並ang Maksudnya Maksudnya Nyan Maksudnya Semoga Maksudnya Segalanya Ins56 Maksudnya Maksudnya ada keringetan mencari-cari keringet orangnya itu nah ini saya, ini gata-gata itu gata-gata apa ya salah kapra saya pernah ya sepedaan ditanya, oh cari keringet saya sepedaan berpilo-pilo ternyata keringetnya itu di badan saya sendiri saya cari kemana-mana tau gitu kan ya di rumah aja keringetnya di badan saya ngapain tadi saya cari, putar-putar padahal olahraga cari keringet itu buang-buang waktu, buang-buang tenaga kok keringetnya di badan kita sendiri ngapain ini cari jauh-jauh pikir ini harusnya tapi ya men olahraga itu pernah olahraga dulu saya pak bola juga kan tuh, saya dulu pokoknya pemain bola pemain bola, masa kuliah saya pemain bola saya bagikan, apa masisi apa dulu dan kiri luar, oh kiri luar tapi mainnya di dalem saya kiri luar tapi kalau sudah lari kiri itu kadang-kadang saya keluar jadi, waktu pemain bola saya inget saya digunakan sama pelatih kenapa? gara-gara waktu turun minum, saya makan menurut minum-munum saya malah makan akhirnya saya dikeluarkan dianggungkan disiplin begitu lah makanya olahraga itu melatih disiplin melatihkan ya bikin awet muda lah olahraga itu betul olahraga bikin awet muda tapi jangan memilih olahraga sebagai profesi kenapa? jangan jadi atlet karena justru cepat tua ada menteri olahraga makanya jangan memilih olahraga untuk profesi kalau olahraga membuat kita awet muda betul olahraganya tapi begitu memilih jadi profesi atlet jadi cepat tua coba nih pemain sepak bola profesional umur di atas 30 tahun itu sudah diantep tua iya 35 tahun itu pemain sepak bola sudah diantep tua coba bayangkan pemain sepak bola profesional umur 35 tahun diantep tua pemain tua begitu dia pensiun jadi pengusaha sukses disebut pengusaha muda berarti atlet olahraga itu bikin cepat tua 35 tahun diantep tua jadi pengusaha pengusaha muda makanya profesi jangan memilih atlet jadi cepat tua aja saya gak memilih jadi atlet biar awet dan mudah-mudahan mungkin aja ini yang bisa kami sampaikan mudah-mudahan kurang bermanfaat karena kalau kurang kan kita pengen nambah kalau pengen nambah kan ada acara lagi kita diudah lagi begitu pak jadi karena ini acaranya memang perwanas ini kalau di nilai bagus ini nanti langsung disambung perwanas tiang ke-14 pak ya langsung jadi saya sehatan laku pak kalau memang langsung disambung saya tunggu di malam di atap bapak jadi sekali lagi kalau ada kata-kata yang salah mau dianggap benar yang paling penting adalah bagaimana seperti saya sampaikan tadi kita disini berkompetisi kita berjuang tapi tujuannya adalah untuk bersatu untuk itu tidak ada lagi hal-hal yang bersifat individu kembali dari poroan nanti kita menjadi satu kesatuan sebagai wartawan seluruh Indonesia mulai sekarang marilah kita hilangkan aku ganti dengan kita misalnya pertanyaan saya pulang itu poli jangan hanya aku tapi itu kita karena tugas bukan tugas aku tugas kita kau jawab bukan hanya tahu jawab aku kau jawab kita keberhasilan nanti keberhasilan bukan hanya keberhasilan itu tapi keberhasilan kita sukses bukan hanya sukses aku sukses kita ganti aku dengan kita mulai malam ini berarti ini job kita ya pak ini job aku kalau ini job aku serius pas yang mungkin ini job aku pak bukan job kita ini ganti kan yang kita itu untuk para wartawan yang itu poroana kalau ini itu job aku kamu jangan mengitakan aku sembarangan kali kali mohon maaf kamu belum aman tidak lagi mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah mau ada benar karena tak ada gading yang tak letak ini wartawan masih tahu tak ada gading yang tak letak jadi kami mohon maaf atas keretakan keluarga gading dengan bisa malah kalau bosip-bosip wartawan paling cepat dengung tak ada gading yang tak letak atas nama keluarga besar gajah tapi mohon maaf tidak bisa menghasilkan gading nyata-nyata kalau ada sungguh gada boleh kita menemukan mandi kalau ada umur panjang mudah-mudahan kita berjumpa lagi sukses untuk formanasi 2022 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya 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 siap dengan nomor 29 awal ini baru aktrisis official tapi robongan ini begitu banyak istilahnya itu bukan nominil di wartawan tapi ini roblah robongan ilahi ta'ala ini sangat banyak sekali kalau mau di jumlah termasuk pilih Kabupaten Kota beserta warganya hadir semuanya tumpuk-tumpuk di Malang Raya itu ada sekitar 6 ribuan tapi 7 ribuan wartawan yang seluruhnya adalah wartawan setiap ini luar biasa saya kira mereka hadir jauh-jauh bukan hanya pertanding tapi juga menikmati Malang Raya terutama objek-objek wisata yang ada di Malang Raya jadi mereka bukan sehingga pertanding tapi juga belanja melalui perpanas bagaimana juga kemudian bisa bergerakan ekonomi belanja oleh-oleh industri aktif luar biasa sehingga sehingga kalau mau dihitung tadi Pak Walilota bisik-bisik ini mungkin jumlah belanjanya orang-orang seitu bisa sekitar 1 triliunan mudah-mudahan gitu Pak Walilota ya Bapak ibu sekalian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati